Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Heboh dikabarkan terkait Rafael Alun, Hotman Paris nasihati Raffi Ahmad, serang secara hukum. Heboh dikabarkan terkait Rafael Alun, Hotman Paris nasihati Raffi Ahmad, serang secara hukum. Hotman Paris pasang badan untuk Raffi Ahmad yang belakangan dikait-kaitkan dengan kasus pencucian uang Rafael Alun. Sebagai pengacara kondang, Hotman Paris menasihati Raffi Ahmad untuk menempuh jalur hukum. Nasihat itu diberikan oleh Hotman Paris sebab menurutnya berita tentang Raffi Ahmad terus melebar. Terlebih dia yakin bahwa berita tersebut hanya hoax semata. Berita hoax tentang keterlibatan Raffi Ahmad dengan pejabat pajak Rafael, yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK semakin melebar. Semakin banyak orang tidak bertanggung jawab membuat berita tersebut, kata Hotman dalam video yang diunggah di Instagram. Hotman Paris mengatakan tudingan terhadap Raffi disebar tanpa bukti apapun. Ia juga mengaku telah membahas masalah ini dengan Raffi Ahmad berkali-kali dan sudah menyarankan sahabatnya itu untuk tidak tinggal diam. Nasihat saya ke dia, pakai gaya Hotman Haris. 3A, amati, kumpulkan bukti-bukti, analisa, dan yang ketiga atek, serang secara hukum, beber Hotman. Hotman mengatakan ia sudah pernah menggunakan metode tersebut pada seseorang yang disebutnya si botak. Warganet di kolom komentar, menduga yang dimaksud adalah pengacara Rasman Nasution yang diketahui sudah dilaporkan Hotman ke polisi karena pencemaran nama baik. Kabar soal hubungan Raffi Ahmad dengan Rafael bermula ketika Iskandar Sitorus, sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch IAW, melempar informasi soal artis berinisial R yang terlibat pencucian uang dengan ayah Mario Dandi Satrio, pemuda bengis yang menganiaya anak Ozora David hingga koma beberapa waktu lalu. Isu yang dilempar Iskandar itu lalu disambar warganet yang menduga bahwa R adalah Raffi Ahmad. Mereka menghubung-hubungkan Raffi dengan Jeremy Emmanuel Santoso, menantu Rafael. Jeremy adalah manajer RANSPIK Basketball, tim basket milik Raffi Ahmad. Mereka menghubung-hubungkan Raffi Ahmad.